Intro Selamat pagi semuanya Terima kasih kepada Untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan industri bakan ternak Kemudian mungkin ada beberapa hal yang berkaitan industri bakan ternak Kita sampaikan dulu yang pertama mungkin Baik untuk yang pertama kita sampaikan dulu Itu ada sesunan organisasi Yang paling Direktur ya Jadi kita paling Paling dengan direktur Kemudian di bawahnya adalah Manager produksi Ada manager pembelian Pembelian bantaku Kemudian ada simulator Terus ada marketing Di bawah manager Koordinator ini adalah setingkat ya Ada koordinator, ada purchaser, ada quality control Ini adalah satu tingkat Sebenarnya hanya penyebutannya saja yang berbeda Untuk koordinator produksi ini membawai Di pembuatan pakan Termasuk koordinator mental Khusus di mesin Di mesin Yang mental ini khusus di mesin Untuk koordinator produksi ini Untuk produksinya Ini sebenarnya adalah satu Satu rangkaian Satu 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 Kerja ya Ini harus bekerja sama Satu tubuh Membawai seksi 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 timbang Seksi intik Seksi packing Kemudian operator Untuk maintenance ini operator dan maintenance-nya Untuk seksi ini ada kru Kru ini adalah yang dia istilahnya Memang di kami Dia yang Berkaitan langsung dengan bahan baku Yang bersentuhan langsung Dia yang 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 Dia dari Gudang menuju ke mesin Ini adalah kru-kru ini Dan untuk manajer bujes ini Akhirnya dia Bertanggung jawab Untuk pengadaan Dengan Syarat-syarat tertentu Yang Disarankan oleh Formulator Jadi disitu ada Formulator Ini Dia menentukan bahan baku ini Sekualitas seperti apa Bahan bakunya apa Ini dari Formulator Yang diturunkan Pemanajer bujes ini Dia akan Menindah lanjuti Dengan pembelian Tanpa Dengan kualitas Yang sudah Disyaratkan juga Nah Formulator ini Karena Karena ada syarat-syarat Yang harus Di Apa Yang harus Dipenuhi Makanya dia Ada namanya Quality Control Quality Control Ini dia yang Mengecek semua Bahan baku Secara Kualitas Dia dibantu Dengan Laborator Seperti itu Jadi dari Quality Control Secara fisik Kemudian Labnya itu Secara nutrisi Yang disyaratkan oleh Formulator Itu Menjelangnya Ini penjualan Dari Dari Kodak Yang kami Kami Seperti itu Jadi Untuk Struktur Organisasinya Kesempatian Kemudian Kita lanjutkan Ke Ke Ini Faktor Faktor Pendukung Kita ke Arah Produksi Pakan Ternak Si Pakan Ternak Ini Bisa Kita Produksi Bisa Menghasilkan Pakan Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Nanti Kalau Misalnya Kita Berikan Ke Ternak Itu Ada Faktor Faktor Yang Menentukan Ada Tiga Kalau Ini Saya Kalkulasikan Di Saya Begitiga Yang Pertama Adalah Bahan Baku Bahan Baku Ini Adalah Bahan Baku Yang Sudah Ditentukan Secara Kualitas Oleh Formul Bahan Baku Sebetulnya Bahan Baku Ini Adalah Bahan Baku Yang Benar Baik Misalkan Untuk Jagung Itu Ada Syarat-syarat Tentu Yang Harus Dipenuhi Misalkan Jagung Itu Harus Dia Maksimal Tiga Persen Untuk Bila asing Misalkan Seperti Jagung Maksimalnya Kemudian Untuk Jamur Itu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Persen Itu Karena Kalau Ada Jamur Nanti Ada Flatoxin Ada Racun Disitu Dia Tidak Tidak Nanti Akan Berpengar Berhadap Produksi Ternah Seperti Itu Jadi Kita Bahan Baku Yang Benar Benar Baik Kemudian Dari Bahan Baku Yang Baik Ini Ada Pendukung Dengan Formula Yang Tepat Jadi Formulasi Ini Adalah Diharapkan Akan Sesuai Dengan Kebutuhan Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Ternak Itu Sendiri Jadi Misalkan Untuk Ternak Yang Starter Misalkan Bersihar 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 Dengan Ternak Yang Layar Formulanya Akan Dibuat Bersihar Oke Untuk Yang Starter Dia Lebih Kepada Protein Tetapi Untuk Apa Kalsiumnya Dia Tidak Tidak Harus Tinggi Harus Seperti Itu Jadi Formulanya Harus Sesuai Dengan Apa Yang Ditutupkan Oleh Ternak Itu Sendiri Misalkan Untuk Petaling Dan Untuk Petalur Sama-sama Di Starter Starter Petalur Starter Ini Pun Berbeda Lebih Cenderung Kalau Di Starter Petaling Dia Berlemak Pun Dia Masih Tidak Masalah Istilahnya Seperti Tapi Kalau Di Petalur Itu Adalah Untuk Menyiapkan Karkas Karkas Dia Karkasnya Biar Besar Nanti Supaya Tidak Telurnya Tidak Tidak Sulit Untuk keluar Seperti itu Untuk yang Sampai Jadi Formula Ini Harus Sesuai Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dari 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 Sisi Ternak Itu Sendiri Dari Mesin Ini Ada Beberapa Mesin Ini Yang Ada Di Kami Itu Pertama Adalah Mixer Vertical Kemudian Hammer Mel Kemudian Mixer Horizontal Kemudian Ada Conditioner Ada Boiler Ada Mesin Barat Jadi Ini Semua Ini Harus Berfungsi Dengan Baik Jadi Dari Sisi Bahan Raku Dari Sisi Formula Kemudian Pendukung Kemudian Adalah Mesin Mesin Ini Juga Harus Harus Baik Juga Harus Mendukung Jadi Contohnya Misalkan Kita Sudah Formula Sudah Baik Dan Sudah Baik Di Mesin Misalkan Dari Mixer Misalkan Kita Menentukan Mixer Ini Harus Di Angka 4 Setelah Menit Misalkan Ternyata Belum 4 Setengah Menit Dia Sudah Secara Otomatis Ini Sudah Tidak Akan Baik Nanti Hasilnya Karena Dia Homogenetanya Juga Pasti Dipertanyakan Ini Yang Pak Dan Untuk Dikamui Bahan Bagu Untuk Menentukan Bahan Bagu Yang Berkualitas Kita Ada Penentuan Penentuannya Langkah Langkah Yang Yang Pertama Adalah Cek Quality Control Dari Bahan Bagu Datang Itu Kita Cek Dari Quality Control Ini Baru Awal Istilahnya Baru Awal Masuk Kita Ambil Sample Apabila Dari Quality Control Sudah Yakin Oh Ini Sesuai Ini Adalah Yang Gampang Misalkan Jagung Yang Tadi Itu Kan Bisa Visual Kita Lihat Kemudian Ada Lagi Yang Katul Visual Dan Rasa Jadi Kalau Katul Biasanya Kita Silat Juga Jadi Kalau Misalkan Dia Banyak Sekam Kalau Kita Silat Itu Dia Akan Kalau Bahaya Jawanya Itu Ngeres Ngeres Di Nidah Ada Sedikit Ada Cocok Anik Meskipun Itu Sekam Itu Digeling Halus Sekalipun Dia Akan Kelihatan Kasar Terasa Kasar Seperti Apabila Ini Ditentukan Sudah Masuk Oleh Kualiti Kontrol Maka Langsung Masuk Di Gudang Gudang Bahan Baku Tetapi Jika Tadi Katakan Katul Agak Ngeres Agak Kasar Sedikit Misalkan Di Kita Masukkan Masukkan Apa Sample Itu Ke Lab Disitu Ada Penugas Nanti Kalau Untuk Katul Kita Gunakan Glorokufinol Biasanya Glorokufinol Ini Dia Kalau Diteteskan Ke Katul Ada Seratnya Dia Akan Menunjukkan Warna Merah Biasanya Ada Titik-titik Merah Seperti Itu Kemudian Masih yang Di Atas Bu Ya Yang Ini Yang Ini Itu Di Lihat Ini Dia Akan Menjadi Merah Apabila Merah Dengan Dengan Kriteria Tentu Secara Persentase Itu kan Ada Penemuan Persentase Yang Dia Itu Harus Sekian Harus Sekian Itu Jika Itu Melebih Dari Taraf Toleransi Maka Maka Dia Akan Direjek Dikembalikan Pres Supplier Tetapi Apabila Dia Itu Masih Dalam Taraf Toleransi Dan Ini Sudah Melalui Check Land Ini Maka Kita Ambul Langkah Refaksi Jadi Karena Nanti Kalau Dengan Taraf Toleransi Biasanya Dari Formulator Akan Mengubah Formulanya Formulanya Akan Diterubah Nanti Disitu Ada Timbul Perbedaan Kualitas Makanya Ini Ada Refaksi Refaksi Itu Adalah Kita Negu Ulang Istilah Kita Negu Ulang Ke Supplier Bahwa Ini Harus Harga Setian Kalau Boleh Kalau Misalkan Tidak Diperbolehkan Oleh Supplier Maka Kita Terpaksa Harus Merejen Kita Kembalikan Supplier Tetapi Apabila Jagung Sese Sama Di lab Itu Nanti Kadar Air Biasanya Hanya Di masalah Kadar Air Ini Kita Refaksi Tetapi Tidak Masuk Di Dalam Kudang Kita Masukkan Ke Dryer Kita Dryer Dulu Kami Dryer Dulu Kami Sesuaikan Kadar Air Yang Dijagung Itu Sesuai Dengan Permintaan Dari Formulator Kita Sesuaikan Setelah Sesuai Baru Masuk Ke Buda Jadi Ada Tahapan Dimana Kita Harus Menyesuaikan Kualitas Khususnya Di Jagung Tapi Kalau Untuk Yang Lain Kita Tidak Lakukan Hanya Khusus Di Jagung Saja Karena Jagung Ini Secara Keputuhan Ini Adalah Yang Terbesar Kalau Dipakan Dan Ini Tidak Bisa Pergantikan Secara Total Ini Harus Ada Kalau Dari Sisi Simulator Seperti Dari Bahan Bagu Datang Semikian Kemudian Masuk Ke Berikutnya Adalah Di Formulator Di Formulator Untuk Menentukan Bahwa Pakan Ini Sudah Sesuai Atau Belum Dengan Yang Tidak Dari Formulator Dari Formulator Ini Bund Dia Akan Mencoba Pakan Sebelum Kita Lakukan Produksi Masak Jadi Kita Lakukan Untuk Percobaan Pakan Itu Dari Formulator Itu Dengan Langkah-langkah Yang Kita Sampaikan Tadi Dengan Pengecekan Apa Pengecekan Hasil Produknya Dari Kita Ceklah Juga Hasil Produknya Untuk Sebelum Kita Melangkah Keproduksi Masak Jadi Formulator Ini Nanti Akan Di Di bawahnya Ibu Untuk Formula Ini Kita Dari Tadi Kita Uji Bahan Bagunya Termasuk Yang Tadi Baru Jagung Sama Tetapi Untuk Bahan Bagu Yang Lain Yang Seperti MPM Seperti SPM Ini Kita Dasarkan Di Kualitas Dari Dari Protein Pada Umumnya Kita Tengah Protein Dari Protein Kalau Misalkan Untuk SPM Ini Kita Tentukan Di 46 Nah Ini Uji Bahan Bagunya Semua Bahan Bagu Nutrisinya Seperti Apa Kita Ujikan Dulu Dari Formulator Kalau Misalkan Itu Memang Tidak Layak Kita Reject Tetapi Kalau Tidak Layak Kita Dengan Formula Persentase Dari Formulator Itu Kemudian Kita Produksi Kita Produksi Kita Uji Lagi Hasil Produksi Tidak Sesuai Dengan Hitungan Formulator Kita Apa Kita Tidak Pakai Formula Itu Tapi Kita Sudah Yakin Dulu Dari Sisi Bahan Bagunya Jadi Bahan Bagunya Kita Sudah Yakin Dulu Berarti Ada Kesalahan Entah Diproduksi Entah Apanya Seperti Itu Itu Kalau Misalkan Ini Tidak Sesuai Dengan Dengan Apa Hitungan Dari Formula Kita Ulang Jadi Pakan Kita Rejek Kita Ulang Lagi Seperti Itu Kalau Misalkan Ini Sudah Sesuai Baru Kita Berikan Kekandang Riset Kekandang Riset Ini Kita Pengapakan Kebetulan Kalau Dulu Kita Di Dua Dua Minggu Sudah Bisa Menentukan Ini Pakannya Sudah Sesuai Di Satu Minggu Kita Sudah Tahu Kejelanya Karena Kalau Di Puyung Ini Dia Cepat Istilahnya Khususnya Pendek Jadi Dia Akan Lebih Cepat Terpengaruh Dari Pakan Misalkan Itu Satu Minggu Sudah Berlihat Tahu Misalkan Satu Minggu Biasanya Masih Ada Pengaruh Misalkan Ini Mungkin Ada Perbedaan Di Sisi Nutrisi Apanya Nanti Ada Pengaruh Sebentar Dari Produksi Nanti Dia Akan Naik Lagi Misalkan Nah Itu Kalau Menunjukkan Seperti Itu Berarti Pakan Tidak Bermasalah Hanya Tingkat Stress Perpindahan Dari Pakan Kalau Pakan Kita Gantikan Biasanya Ada Stress Itu Seperti Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Kalau Pakan Ini Biasanya Kalau Dia Lebih Baik Secara Nutrisi Dia Tidak Akan Pengaruh Ada Penurunan Lagi Dia Akan Langsung Naik Produksi Naik Entah Ting Pengaruh Pengaruh Pasti Langsung Langsung Seperti Itu Nah Kalau Sudah Begitu Formula Yang A Misalkan Yang Ini Sudah Bisa Untuk Produksi Masa Seperti Itu Ini Adalah Langkah Yang Dari Formula Pakan Sebelum Diproduksi Masa Kita Cek Dulu Kita Tes Dulu Dari Lagi Bisa Kita Pakai Atau Ya Seperti Kemudian Yang Berikutnya Mungkin Saya Kenalkan Dari Masing-masing Alatnya Dulu Alat Yang Yang Ada Yang Dikami Itu Sudah Tak Saya Singgung Sedikit Ya Itu Yang Pertama Itu Adalah Mixer Vertical Mixer Vertical Itu Bentuknya Seperti Yang Di bawahnya Hammermill Mungkin Mixer Vertical Kemudian Dari Mixer Vertical Ini Maksudnya Maksud Dari Mixer Vertical Ini Adalah Supaya Bahan Bagu Karena Ada Macam-macam Bahan Bagu Yang Kami Pakai Itu Ada Beberapa Sifat Juga Ada Yang Keras Ada Yang Keras Tapi Kenyal Ada Itu Mudah Sekali Hancur Karena Karena Beberapa Sifat Yang Seperti Itu Makanya Kita Campurkan Dulu Di Mixer Vertical Ini Supaya Nanti Pada Saat Masuk Di Hammermill Itu Sudah Sedikit Mungkin Dia Sudah Mewakili Satu Per Satu Jadi Secara Kekerasan Ini Sudah Hampir Sama Di Dalam Satu B Satu Satu Ton Itu Hampir Sama Itu Maksudnya Supaya Hammermill Tidak Tidak Naik Turun Untuk Amper Amper Jadi Hammermill Itu Karena Kita Dengan Motor Dengan Dinamo Itu Kalau Dia Menggiling Karena Sifatnya Full Pressure Dia Harus Hancur Sampai Lembut Itu Karena Sifatnya Itu Ada Yang Mudah Ada Yang Keras Ada Yang Agak Sulit Hancur Misalkan Itu Nanti Akan Naik Turun Amper Itu Menyebabkan Dinamonya Agak Sedikit Lebih Cepat Rusak Biasanya Seperti Itu Vertical Itu Maksudnya Hanya Disitu Saja Jadi Tidak Untuk Supaya Mungkin Patannya Atau Seperti Apa Bukan Tapi Hanya Untuk Kearah Apa Keawetan Mesin Jadi Jadi Dari Mixer Vertical Ini Masuk Ke Hammer Mill Hammer Mill Ini Hanya Penggiling Saja Hammer Mill Hanya Penggiling Saja Jadi Tidak Tidak Ini Cuma Sifat Sifat Hammer Mill Ada Beberapa Yang kami Pakai Adalah Pulfer Jadi Dia Harus Hancur Seluruh Mungkin Karena Untuk Tolak Ukur Di Puyo Puyo Itu Secara Apa Jid Inteknya Dia Hanya 22 Gram Sampai 20 30 lah Maksimanya 28 28 Gram Per ekor Per hari Makanya Dia Sangat Kecil Beda Dengan Ayam Sampai 120 Kalau Ini 22 Makanya Diharapkan Dalam Perbutirnya Itu Ada Kandungan Kandungan Yang Ada Di Nutrisnya Itu Ada Di Dalam Perbutirnya Seperti Itu Bisa Terjadi Kalau Partikelnya Harus Lembut Ini Khususnya Di Puyo Kalau Di Ayam Mungkin Karena Dia Banyak Makanya 120 Gram Makanya Dia Tidak Begitu Bengaruh Bisar Pada Saat Dia Makan Banyak Otomatis Persentase Yang Masuk Itu Juga Tapi Kalau Di Puyo Di Kami Seperti Itu Kita Pakanya Yang Kemudian Setelah Kamer Mel Masuk Ke Mixer Horizontal Mixer Horizontal Mixer Horizontal Ini Ini Pakan Yang Baik Ini Ditentukan Lebih Persentasenya Besar Disini Juga Ini Memukinitas Pakan Ini Ditentukan Disini Jadi Ini Sifat Dari Mixer Horizontal Ataupun Mixer Yang Lainnya Sama Tapi Kalau Mixer Horizontal Ini Dia Akan Bisa Lebih Cepat Memukinnya Lebih Cepat Tetapi Untuk Memisahkannya Juga Lebih Cepat Jadi Disini Memang Harus Sangat Hati Hati Pada Saat Tentu Beda Satu Menit Atau Setengah Menit Itu Sudah Memisah Lagi Lagi Kami Di Mixer Horizontal Ini Kita Pasang Otomatis Dia Akan Otomatis Membuka Sendiri Pada Saat Titik Dimana Sekian Menit Itu Sudah Tercapai Jadi Kita Pakai Di 4,5 Menit 4,5 Menit Dia Membuka Sendiri Supaya Mungkin Masih Tetap Terjaga Ini Dimixer Horizontal Mixer Itu Sifatnya Dari Awal Tidak Mungkin Kemudian Dia Menjadi Mungkin Dia Serupinya Lagi Akan Memisah Lagi Menjadi Tidak Mungkin Itu Sifatnya Kalau Mungkin Ini Untuk Masukkannya Pun Karena Bersifat Itu Harus Secepat Mungkin Jadi Di Atas Mixer Ini Ada Pin Penampung Jadi Semua Yang Berurutan Dari Tadi Hammer Mill Dikiling Masuk Di Pin Dulu Masuk Di Pin Di Atas Mixer Ini Ada Pin Masuk Disitu Masuk Kranix Masuk Di Pin Itu Tetapi Untuk Bahan Yang Cair Nanti Kita Semprotkan Di Dalam Mixer Nya Jadi Perbedaannya Disitu Jadi Untuk Material Yang Dia Tepung Itu Masuk Di Mixer Melalui Pin Nabi Secara Persamaan Jadi Dibuka Itu Langsung Dia Akan Masuk Di Secara Persamaan Pada Saat Perputaran Perputaran Mixer Ini Yang Cair Contohnya Misalkan Seperti DM MHA Itu Yang Cair DPU Itu Juga Cair Itu Masuk Langsung Pada Saat Dia Di Akhir Kenapa Karena Kalau Cair Itu Masuk Di Dalam Material Yang Diam Dia Akan Menjadi Jenung Jadi Nanti Kalau Misalkan Dimixer Sekalipun Dia Tidak Akan Bisa Merata Tidak Akan Bisa Homogen Tetapi Kalau Materialnya Bergerak Dia Dimasukkan Kedalam Material Yang Bergerak Dia Akan Langsung Tercampur Rata Itu Ada Maksud Tersendiri Pada Saat Yang Cair Dimasukkan Di Dalam Muxer Jadi Dia Sebenarnya Tidak Jini Dia Akan Menjadi Gumpalan Yang Dia Itu Tidak Tidak Akan Bisa Merata Di Semua Apa Di Dalam Satu Tongnya Pakan Jadi Kita Satu 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 Itu Itu Muxer Horizontal Jadi Muxer Horizontal Ini Masukkan Kondisioner Dari Kondisioner Itu Pemasakan Kondisioner Itu Pemasakan Jadi Pakan Jadi Mentah Kita Masak Dengan Boiler Dengan Boiler Tetapi Di Kondisioner Jadi Ini Satu Rangkaian Boiler Tidak Bisa Tanpa Kondisioner Kondisioner Juga Tidak Bisa Tanpa Boiler Ini Satu Rangkaian Memang Tetapi Alat Berbeda Jadi Di Kondisioner Ini Kita Tentukan Juga Kita Tentukan Juga Kondisioner Ini Harus Sekian Setim Sekian Dengan Nanti Sudu Kita Tentukan Di 80 Sampai 90 Kenapa 80 Sampai 90 Karena Kalau Di Atas Itu Disinyalir Atau Dihawaterkan Ada Beberapa Kandungan Nutrisi Yang Rusak Karena Panas Seperti Itu Staming Biasanya Dia akan Kalau Kena Panas Akan Rusak Termasuk Protein Juga Dia akan Berubah Kita Tentukan Di 80 Sampai 90 Derajat Di Kondisioner Dari Kondisioner Ini Kemudian Kita Cetak Dengan Dice Namanya Dice Itu Pellet Mesin Pellet Itu Alatnya Dice Itu Kita Cetak Menjadi Pellet Pelleting Kita Pellet Bentuknya Masih Panjang Kita Pellet Disitu Kemudian Masuk Di Cooler Dari Pelleting Itu Langsung Masuk Di Cooler Itu Didinginkan Di Cooler Ini Didinginkan Dari Kadar Air Biasanya Itu Naik Dari Romet Itu Sekitar 2% Keadaan Panas Kadar Air Naik 2% Kemudian Kita Dinginkan Kita Hilangkan Lagi Kadar Air Pakan Tersebut Sampai Dengan 9,5 Maksimal Di 10 Untuk Layer Kemudian Di 10,5 Maksimal Untuk Starter Memang Ada Perbedaan Starter Dari Layer Memang Dari Sisi Tantunya Secara Persentase Pemakan Bahan-Ban Itu Berbeda Layer Dan Starter Ini Pernarung Pernarung Di Kadar Air Dan Itu Tidak Ada Masalah Karena Di SNI Itu Masih Di 12% Kita Ambil Di 10,5 Karena Dari Riset Kita Di Angka Itu Kita Aman Sampai Pakan 2 Bulan Tanpa Dengan Adanya Ketambahan Pengawet Kita Murni Jadi Tidak Ada Pengawet Cuman Kita Sarankan Di Satu Bulan Dengan Tidak Seperti Itu Masuk Di Kuler Ini Nanti Akan Menjadi Keras Dari Panas Agak Lebih Masuk Di Kuler Kita Dingin Dan Dia Akan Menjadi Keras Tetapi Bentuknya Masih Panjang Masih Seperti Daging Ya Kalau Daging Kita Daging Seperti Itulah Panjang Panjang Seperti Setelah Daging Kemudian Kita Masukkan Ke Kram Krambel Kemusin Krambel Jadi Kita Masukkan Kemusin Krambel Kita Pecah Ulang Kemudian Kita Ayak Sesuai Dengan Permintaan Dari Customer Biasanya Kalau Untuk Ayam Yang Dewasa Itu Kita Di Ukuran 15 Krambel Kita Ukuran 15 Tapi Ada Juga Yang Minta Pelet Saja Jadi Tanpa Di Krambel Itu Bisa Jadi Itu Kan Langsung Kita Lewatkan Itu Bisa Nah Di Di Krambel Ini Ada Yang Dia Masih Lebih Besar Misalkan Dia Loh Dia Masih Loh Loh Kemudian Yang Terlalu Loh Dia Masih Loh 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 Tadi Masih Lagi Ke Pelet Ting Jadi Di Krambel Kemudian Kita Ditimbang Di Skill Packing Kita Packing Ini Alat Alat Seperti Ini Alat 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 Seperti Ini Kemudian Ini Untuk Krambel Krambel Alat Seperti Ini Ini Hanya Dua Apa Dua Rol Namanya Dua Rol Dia Dia Bergerak Berlawanan Akan Melalui Di Antara Keduanya Jadi Dia Hanya Memecah Hanya Memecah Saja Ini Kemudian Masuk Di Skill Packing Ini Kita Packing Sudah Masuk Di Packing Kemudian Kita Taruh Di Kuda Seperti Itu Untuk Produknya Seperti Itu Dan Mungkin Proses Produksinya Yang Di Atas Ini Untuk Proses Produksinya Seperti Ini Ya Urutannya Cuman Ini Ada Beberapa Yang Masih Kurang Jadi Yang Pertama Dari Bahan Baku Romet Romet Ini Kami Bagi Dua Jadi Kami Bagi Dua Yang Pertama Romet Romaterial Pesan Kemudian Romaterial Yang Kecil Romaterial Kecil Itu Premix Dimaksudnya Premix Penimbangan Ini Romaterial Pesan Terjagung Katul SBM MPM Seperti Itu Yang Besar Besar Pemakaian Dia Besar Kemudian Romaterial Kecil Itu Vitamin Mineral Premix Termasuk Tadi Yang Cair CPO Yang Cair Pas Beli Laisin Termasuk Di Romaterial Kecil Seperti Itu Kemudian Hammer Hammer Mail Dari Ini Setelah Ditimbang Kemudian Masuk Intake Di Hammer Mail Masuk Intake Tapi Sebelum Hammer Mail Ada BIN Jadi Di setiap Hampir Di setiap Apa Mesin Ini Ada Namanya BIN BIN Itu Adalah Penampungan Abak Penampungan Sementara Di setiap Hampir Setiap Mesin Jadi Hammer Mail Ini Pun Ada Hammer Mail Ini Pun Ada Jadi Setelah Mixer Vertical Di Hammer Mail Setelah Mixer Vertical Jadi Sebelum Hammer Mail Ada Mixer Vertical Itu Ada PIN PIN Di atas Mixer Sorry PIN Sebelum Hammer Mail Jadi Dia Masuk PIN Sebelum Hammer Mail Kita Masuk Hammer Mail Kita Kemudian Masuk Di PIN Di atas Mixer Ini Ditampung Dulu Setelah Selesai Di dalam Satu Ton Itu Baru Masuk Masuk Mixer Masuk Di PIN Dulu Setelah Selesai Satu Ton Bersamaan Masuk Kem Mixer Di PIN Ini Pun Satu Ton Termasuk Remix Itu Masuk Di PIN Dulu Masuk Kem Mixer Kita Mixer 4,5 Menit Kemudian Masuk Ke Kondisional Tapi Disini Memang ada BIN Kondisional Kemudian Berlangsung Kondisional Dibantu Oleh Pemanasan Boiler Karena Disini Masak Masak Bantu Dengan Pemanasan Boiler Kenapa Karena Kalau Matang Dan Lentang Itu Secara Penyerapan Itu Lebih Bagus Kalau Lebih Matang Satu Itu Keuntungannya Yang Kedua Ini Seperti Bakteri Itu Akan Diharapkan Akan Mati Nanti Diharapkan Dia Didak Terpengaruh Diharapkan Diharapkan Ini Maksudnya Dipanaskan Di Masa Itu Seperti Itu Kemudian Dimasuk Di Puler Apa Disini Dibu Diharapkan Dibu Kemudian Ke Crumble Dari Crumble Masuk Skrip Packing Kemudian Kita Packing Ya Ini Adalah Rangkaian Rangkaian Yang Ada Di PNM Kita Lakukan Apa Dari Produksi Makan Ternak Seperti Ini Atau Mungkin Ditampilkan Dulu ya Pak Ya Videonya Yang Tadi Saya Ternyata Ya Sudah Bisa Sudah Bisa Pak Ini Proses Produksi Ya Teman-teman Kalian Proses Produksi Yang Dilakukan Di kami Ini Adalah Penimbangan Bahan Baku Jadi Kalau Di kami Ini Sudah Semua Terkomputerisasi Jadi Formula Itu Sudah Kita Rencanakan Di Awal Minggu Sudah Masuk Di Sistem Kemudian Dia Akan Tertampil Di Layar Yang Orang Nimbang Ini Operator Nimbang Ini Dia Nimbang Ini Dia Hanya Melihat Di Layar Jadi Misalkan Ini Harus Jagung Misalkan Di Layar Ini Akan Tertampil Jagung Yang Disini Dia Akan Bergedip Ini Dia Merah Ini Dia Harus Nimbang Misalnya Grid Ini Kemudian Setelah Apa Dia Sesuai Dengan Setelah Sesuai Dengan Timbangan Yang Diharapkan Formulator Dia Bisa Ngesave Ngesave Dia Akan Nyimpan Nyimpan Di Apa Server Dia Akan Menyimpan Bahwa Dia Sudah Nimbang Kemudian Setelah Tersimpan Setelah Otomatis Dia Akan Di Bawahnya Untuk Yang Harus Ditembang Apa Bahan Batunya Seperti Itu Itu Berhutang Teru Di Jalan Satu Ton Kalau Itu Sudah Sesuai Dan Sudah Tertimbang Semua Otomatis Akan Melangkah Ke Batch Berikutnya Seperti Itu Dia akan Mengulang Lagi Seperti Itu Ini Dimaksudkan Supaya Tidak Ada Yang Tertinggal Atau Apa Kelupaan Istilahnya Karena Kita Masih Masih Padat Karya Istilahnya Bukan Otomatis Semua Otomatis Kita Masih Padat Karya Jadi Kesalahan Errornya Itu Masih Sangat Tinggi Nah Ini Kita Atasi Dengan Hal Yang Seperti Ini Termasuk Juga Yang Di Premix Ini Adalah Intek Kita Lakukan Intek Setelah Penimpangan Kita Lakukan Intek Atau Masukkan Kedalam Bin Atau Mixer Mixer Tadi Mixer Ini Mixernya Ini Mixer Vertical Ini Kemudian Di Giling Di Hammermill Ini Nah Ini Adalah Penimbangan Yang Dibuat Dua Romet Yang Ini Adalah Premix Penimbangan Premix Yang Kecil Yang Kecil Kita Timbang Disini Tersendiri Kita Pisahkan Terus Nanti Kita Berikan Filler Jadi Ini Kecil Kecil Prosesnya Sama Kita Timbang Juga Apa Dengan Sistem Tadi Dia Hanya Istilahnya Setelah Sesuai Timbangan Yang Diminta Oleh Formulator Dia Baru Bisa Save Nah Ini Proses Save Biasa Biasa Bisa Masuk Kemudian Ini Adalah Proses Pemberian Filler Jadi Dari Ini Kita Mixer Kan Ini Kan Kecil Kalau Kecil Kecil Pimbangannya Ada Yang Cuma 60 Gram Ada Yang 100 Gram Kita Campur Dulu Kita Buat Menjadi Homogen Tetapi Dia Kapasitas Secara Kapasitas Lebih Besar Harapannya Nanti Pada Saat Diberikan Di Satu Ton Dicampurkan Di Dalam Satu Ton Ini Bisa Homogen Diharapkan Seperti Itu Makanya Kita Campur Dulu Ini Sementara Kita Campur Dengan Mixer Sama Ini Mixer Horizontal Tapi Dia Lebih Kecil Seperti Ini Terus Setelah Itu Tadi Baru Masuk Ke Conditioner Kepala Dari Proses Sebelum Yang Ini Sebelum Ini Ini Adalah Keluar Dari Pakan Keluar Dari Cooler Sebelum Ini Ada Proses Sampai Dengan Cooler Dari 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 Palet Paling Kemudian Cooler Nah Ini Masuk Ke Crumble Ini Kita Bawa Ke Crumble Dari Crumble Ke Skill Bagging Seperti Ini Skill Bagging Jadi Dia Ditimbang Ke 50 Ini Kemudian Disahit Masih Semi Manual Ya Kita Manual Kemudian Kita Tata Di Budak Begitu Ya Ini Sekilas 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 Dari Proses Produksi Di Kami Seperti Itu Jelas Tidak Bisa Penuh Kita Lakukan Produksinya Karena Harus Naik-naik Ke Atas Tadi Ini Harus Dihampir Tadi Belum Mungkin Nanti Saat-saat Kita Proses Secara Keseluruhan Mungkin Bisa Seperti Itu Terima Kasih Sebelumnya Demikian Kuliah Sangat Banyak Informasi Yang Kita Peroleh Mengenai Proses Produksi Dan Alat-alat Apa Saja Yang Digunakan Serta Fungsi-fungsinya Terima Terima Kasih Sekali Pak Atas Waktunya Sudah Mengganggu Waktunya Untuk Bisa Menyampaikan Materi Kepada Teman-teman Mahasiswa Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati